Halo, selamat pagi, siang, malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di channel education corner Kali ini saya akan mendemokan tentang tutorial penggunaan powerpoint Powerpoint online Nah, powerpoint online ini masuk di dalam aplikasi Office 365 Apa saja hal-hal baru yang ada di powerpoint online Mari kita saksikan bersama-sama Nah, untuk mengakses powerpoint online Sobat semua harus masuk di berandaoffice.com Ini adalah berandaoffice.com Seperti biasa, masukkan username dan password Kemudian di panel sebelah kiri Silahkan cari simbol powerpoint Nah, ini simbol powerpointnya Nah, powerpoint yang disediakan oleh Office 365 Powerpoint online ini Ada beberapa temp yang sobat bisa pilih Jadi, bisa mulai dari time Atau mulai dari new atau baru Disini Sudah ada template-templatenya Saya akan menggunakan powerpoint yang sudah ada Yang sudah saya buat sebelumnya Jadi, powerpoint ini dalam bahasa Inggris Kita buka dulu Dimana nanti ketika kita menyampaikan paparan Maka, akan kita buat secara otomatis Translate di bawah powerpoint Seperti itu Bagaimana caranya Mari kita simak bersama-sama Oke, pertama kita buka terlebih dahulu powerpointnya Seperti yang tampil di layar Kemudian Kita setting terlebih dahulu Di Translate Tempatnya di Slideshow Kemudian Cari tab Always use subtitles Cari subtitle language Kemudian Disini defaultnya English Kita ubah menjadi Indonesian Kita cek apakah sudah berubah Oke, sudah berubah Nah, subtitle bisa sobat Tampilkan bisa di bottom Di bawah Top Di atas Below Slade Di bawahnya Slade Atau above Di atasnya Slade Nah, ini di bawahnya saja Nah, kemudian Fitur terbaru dari powerpoint online Disini Adalah fitur present live Dimana Seseorang yang tidak berada dalam satu ruangan Atau di tempat lain Bisa mengikuti presentasi kita Ya Secara live Ini kita akan coba Disini presentasi live ini Ada dua opsi Yang pertama adalah Opsi present live Atau paparan ini Hanya bisa diakses oleh Orang-orang di organisasi kita sendiri Yang kedua Kita setting anyone Jadi siapapun Yang mempunyai kode tersebut Bisa ikut melihat presentasi kita Seperti itu ya Secara online Oke Kita setting anyone saja Oke Kemudian Kita klik present live Nah Disini akan Ada kode Kode inilah yang akan kita berikan Kepada Orang-orang yang akan menyaksikan presentasi kita Ini bisa di copy Kemudian bisa di share Melalui Media sosial Whatsapp Facebook Kemudian berikan jadwalnya Kapan presentasi ini akan dilakukan Ini melalui link Saya akan Coba ya Login Link ini Melalui Nah Kita akan coba Apakah Bisa Kita Masukkan Menggunakan HP saya akan Oke ini ada double Saya akan tutup dulu Disini Saya akan coba Akses melalui Handphone Sobat ya Terlebih dahulu Tadi saya Present live Oke Saya ulangi Klik present live Kemudian Ada kode Ya Nah Kode inilah Yang Kita masukkan Kita copy Terlebih dahulu Oke Sudah Nah Saya akan coba Masukkan Kode Disini Ya Paste Paste Kemudian saya Enter Nah Kita akan coba Lihat Seperti apa Tampilannya ya Ketika saya Akses Melalui Nah Ini sobat Berarti Dimanapun Orang Ya Walaupun Tidak dalam Satu ruangan Ketika Sobat Sama berikan Kode Tersebut Maka Nanti Akan bisa mengikuti Presentasi Sobat semua Ya Saya akan Mulai Disini Kita Slide Klik Saya akan Mengucapkan Presentasi ini Dalam bahasa Inggris Nanti Sobat semua Lihat Di Bawah Ini saya Sudah Berbicara Tetapi Ngaco Ya Karena Sebenarnya Harusnya Bahasa Inggris Yang ditranslatkan Seperti itu Saya mulai Saja Lesson One The Meaning Of Educational Technology Fokus What is Educational Technology How does Educational Technology Diver From Technology In Education Sobat Sobat bisa Lihat Di bawah Secara Otomatis Mentransit Kata-kata Saya Seperti itu Ini Penggunaannya Nah Begitu juga Kalau kita Lihat Di Handphone Tadi What is Educational Technology Ini Ketika Tampilan Di Layar Seseorang Yang Mengikuti Presentasi Kita Seperti itu Oke Saya Kembali Nah Saya Coba Lanjutkan Ya Activity One Term Definition Technology Education Educational Technology Instruction Ya Ya Itu Sobat Bagaimana Cara Kita Menelenggarakan Presentasi Live Ya Secara Langsung Oke Kalau Sudah Kita Stop Dengan Cara Escape Ya Kita End Session Oke Nah Begitu Tadi Caranya Bagaimana Kita Bisa Melakukan Presentasi Secara Live Ya Walaupun Kita Di Tempat Yang Berbeda Tidak Dalam Satu Ruangan Kita Bisa Melakukan Presentasi Secara Langsung Tentu Saja Harus Sobat Semua Beri jadwal Kapan Presentasi Akan Dilakukan Kemudian Yang Kedua Berilah Link Agar Peserta Bisa Klik Join Untuk Melihat Presentasi Sobat Semua Seperti Itu Silahkan Mencoba Ya Teknologi Baru Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh